Intro Mamahnya Rinoa Tadi kami dari pihak kami, saya sebagai mama sekaligus kuasa hukum dari anak saya Rinoa Aurora Tadi kami sudah bermohon kepada lapores melalui kaset reskrim Untuk mencabut laporan polisi yang sudah dilaporkan anak saya pada tanggal 8 November 2023 yang lalu Dan ini adalah bukti pencabutan laporan tersebut Mungkin bisa nanti dilihat Prosesnya sekarang sementara berproses Intinya dari kami sebagai pelapor sudah mencabut laporan Dan kami sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk selanjutnya Soal kebebasan sendiri, Tante mungkin seperti apa sih prosedur ya? Akhirnya kan Leo bakal bebas Belum tahu sih saya ya, karena kita masih meeting Masih meeting kebebasan Insya Allah doakan aja yang terbaik buat anak saya Prosesnya sendiri berapa lama mungkin? Ya mudah-mudahan proses restoratif justice ini bisa diterima oleh pihak kepolisian Pertamaian dari kami Leon sendiri sudah mendengar mungkin dari pencabutan juga tadi itu? Belum Tidak Pertamaian dari pencabutan sudah sudah ketemu Leon dari Pertamaian? Enggak Dalam pencabutan ini apakah ada perjanjian-perjanjian? Seperti apa? Perjanjiannya Leon ya harus tidak akan mengulangi lagi perbuatannya Ya itu aja kok nggak ada Kalau ada materi-materi itu Tante mungkin perjanjiannya akhirnya bisa ikhlas gitu kan Mungkin tidak mudah ditantam lagi anak cewek gitu Ya kami ikhlas karena ya Untuk tingkatan hati aja sih Kita akan melihat apa Melihat ke depan aja yang lalu udah selesai Kita udah cabut lah orangnya Masih boleh ketemu nggak Tante Leon sama Rina nanti? Sekarang kan masih proses ya Yang intinya Leon udah bisa berubah Lebih baik lagi-lagi dari sekarang Kehubungannya sendiri gimana? Untuk sekarang sendiri-sendiri dulu Untuk sekarang mau sendiri-sendiri dulu Oh sendiri-sendiri dulu Berarti udah anak kakak, Mereka itu belum kiri Noah dari kalung kedua nih Tentang masih pacaran itu seperti apa? Enggaknya mau putusnya Kalau untuk sekarang sendiri-sendiri dulu Berarti ada kesempatan untuk kembali lagi yang sama gitu kan? Kita belum tahu Belum tahu Kita nggak tahu apa yang akan berubah nih Jaminannya berubah itu apa ya? Jaminan berubahnya itu seperti apa? Dilihat dari perilakunya Saya kan kenal Leon ya Saya lihat sudah banyak berubah Berubahnya seperti apa sih mungkin Rina masih? Dari tutur katanya Tingkah lakunya cara berjalannya Ya dari situ saya bisa menilai Ada beberapa hal yang bisa dibilang bahwa dia sudah banyak berubah Menyanggupi ini sendiri karena apa sih? Karena kamu hati-hati Atau karena kamu tiba Atau seperti apa? Karena saya tulus aja sih memaafkan Dari yang tadinya kamu trauma banget Sampai apa Belum membuka pintu damai sekarang Berbesar hati itu prosesnya gimana dong? Ya hati manusia kan bisa dibolak-balikan Ya saya ini seperti ini karena ajaran dari orang tua saya Saya juga tidak sempurna Saya banyak kesalahan Dan kalau saya mengampuni orang Pasti juga saya akan diampuni oleh Tuhan Ada pembicaraan sih barusan terkait mungkin konsekuensi Kalau misalnya Leon mengulangi lagi gitu Ada pembicaraan itu gak sih? Suaranya agak kenceng nih Sampai situ gak sih? Saya yang tahu anak saya Saya lihat dia memang bertombak Berjanji dengan saya Dan gak mau yang namanya kembali Saya yakin dia akan pegang komit itu Apakah ada hubungan sendiri dalam arti akan ditingkatkan? Makanya Leon gak peduli lah dengan hal ini Kayaknya kita gak memikirkan fokus ke situ Kita memikirkan fokus ke situ Kata ini kan ada dua perkara ya dulu Pertama kan ini untuk sudah damai Tapi itu perkara berikutnya apa? Ya mohon doanya Semoga jalan yang terbaik dari Bapak Polisi Untuk kita lihat aja Ya mungkin sudah diproses belum sih Kak Itu kan kalau yang dengan 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 oleh sudah Ada pergaraannya untuk yang dengan KWC Ya kita lihat aja Apa yang ke depannya Tapi tadi sudah beruntung Jadi dalam beberapa hari nanti saya akan mengelamatkan? Oh belum, belum Ini masih dalam proses di dalam proses jadi saya sendiri tadi ini disaksikan oleh Kapolres karena Kalpantuan iya dan itu polisnya dari Torella jadi kita bermohon menyurat kepada Kapolres melalui kasetra skrim atau mungkin akhirnya berdamai ada mungkin dibalik adama Anjadu ngasihkan buka yang misalkan pekerjaan laporan nanti dibayar sekitar sekolah ada seperti itu enggak ada, kami ikhlas untuk pendatingan sekolah disini ya akan hari ini kita janji ya kita bertiga sama penyembuhan psikologisnya penyembuhan? oh ini insya Allah apa sih yang membuat kamu kuat? padahal kan kalau dilihat dan kejadian psikologisamu juga terganggu kayak bisa mengetekkan kok enggak seluruh video saat ini apa sih yang membuat itu? karena saya memilih untuk berbesar hati oke Noah kan sudah bertemu juga sama Leon apakah langsung ada permintaan maaf langsung? ya pastinya Leon mau kemana sudah pasti kalau tidak maaf tetap kalau misalnya terima kasih